Intro Harapan Maya Estianti yang ingin segera menimang cucu dan dipanggil oma bunda, nampaknya bakal segera terwujud di tahun 2025. Al-Ghazali, anak sulung Maya dari pernikahannya dengan Ahmad Dhani, sudah melamar pacarnya Alisa Daguis dan sudah berencana akan menikah tahun depan. Namun bukan tanggal 25-2025 seperti yang dispil Ayah Dhani. Rencananya 25-05-25 kalau jadi ya. Itu masih belum tahu, tapi insya Allah tahun depan. Tapi itu tanggal 25 Mei itu? Enggak lah, enggak lah. Itu kan langkahnya, eh pas tanggalnya Alisa kalau pasalah ya. 25, cuman enggak lah, enggak. Masih dicari hari yang baik. Adalah rahasia karena kita masih cari benar-benar yang tanggal yang terbaik. Kalau ternyata orang tuanya ngebacot tanggal sekian-sekian, itu kan orang tuanya. Oh anaknya belum ngomong apa-apa kok, gitu loh. Sudah ngomong sama saya pribadi tapi belum, kita belum umumkan tanggal berapa karena ada beberapa kandidat tanggal yang baik. Mungkin malah bukan bulan Mei, gitu. Tapi ya pokoknya ada aja rahasia. Ya pokoknya secepatnya lah, aku enggak mau di bawah, eh pokoknya enggak mau di atas 30. Aku targetnya emang 25 ya, tapi udah 26. Tapi kalau bisa ya secepatnya dan ya kalau bisa soon. Insya Allah. Ya, meski bukan 25-5-2025, yang jelas rencana pernikahan Al-Alisa akan terhelat tahun depan. Hari, tanggal, dan bulan masih dirembukan, termasuk lokasi pernikahan. Apakah di luar negeri atau di dalam negeri. Namun yang pasti Al-Alisa sudah merancang konsep pernikahan impian mereka. Belum, belum tahu. Saya belum ketemu orang tuanya Alisa, jadi belum tahu di mana. Kalau seandainya ada Al-Ghazali pengen nikah di luar negeri, masuk aku Alisa orang-orang Perancis, gitu kan. Kan kita nih keluarganya mix, ada bule, ada Indonesia. Jadi, enggak bisa maunya netizen seperti apa, maunya kita seperti apa. Ini yang nikah Al-Ghazali sama Alisa, maunya Al-Ghazali seperti apa, nanti tunggu kabar baiknya. Itu belum tahu. Di luar negeri ya? Timur-timur mungkin. Terimu ini pasti semua cewek punya ya, tapi menurut aku yang penting keluarga kita semua bisa hadir, yang deket-deket, dan ya, spesial dan pasti intimate ya. Karena mungkin banyak orang pikir kita bakal bikin yang gede banget, tapi spoiler bakal intimate sekali. Jadi, itu sih. Yang aku pengen itu intimate wedding, and kita udah satu, ya, one page about that. Jadi, ya, spoiler di sini adalah kita bakal bikin intimate wedding, bukannya wedding yang gede-gede gimana. But that's what is important for us. Enggak sih, karena aku juga udah siap, jadi gak ada pressure sih. Insya Allah, insya Allah. Doain. Aku sih udah siap. Kalau Al Ghazali sudah melamar dan sudah mempersiapkan konsep wedding dream-nya dengan Alisa Daguis, aktor Haris Frieza, yang juga circle-nya Al gak mau kalah sama Al. Kalau Al melamar Alisa di tepi Lecomo, Italia, Haris melamar kekasihnya Hafiza Devi Anjani di tepi pantai yang super-duper romantis abis. Namaran romantis Haris Frieza Hafiza pun sukses mengundang reaksi netizen si Jagatmaya dan barisan Selegram Centang Biru. Termasuk Al Ghazali, Tisa Biani, dan Siva Haju, pacar El Rumi yang juga sahabat dan lawan main Haris Frieza. Ah, yes, tim ses bangga, lu keren. Gomenan Siva justru malah kena geruduk netizen yang dianggap sebagai kode keras. Paya El Rumi segera menyusul melamar Siva. Gak tau, gak tau. Masalah itu belum tau yang pasti anak-anak serius sama pasangannya masing-masing. Perkara kapan itu tanya Tuhan. Karena aku belum tau juga, gitu juga harus cari tanggal yang baik seperti apa. Iya, maunya sih bareng-bareng, tiga-tiganya maunya. Mungkin tanggal 25.05.25, KKA jam 12 siang, Siva L jam 1 siang, Dul jam 3 siang. Sub indo by broth3rmax